Halo teman-teman, sebelum menonton jangan lupa like dan share video ini ya Belajar sambil bermain, jangan lupa subscribe, unikkan loncengnya Jerapah yang sombong Hari begitu cerah, semilir angin pun berhembus Saat itu hewan-hewan pun sedang duduk di bawah pohon Tiba-tiba saja seekor singa pun datang menghampiri hewan-hewan tersebut Ternyata singa tersebut memberikan kabar kepada hewan-hewan Agar besok hewan-hewan pun mau datang ke acara perayaan Sebagai dirinya menjadi seekor raja hutan Halo teman-teman, besok kalian semua datang ya Aku akan melakukan upacara perayaan Dimana aku sekarang menjadi raja hutan Hewan-hewan pun sangat senang dan bersedia untuk ikut ke acara perayaan Dirinya menjadi raja hutan Keesokan harinya, hewan-hewan pun mulai berdatangan untuk mengadiri acara perayaan yang diadakan oleh singa Setelah mereka berkumpul Mereka pun diberikan hidangan, makanan, buah-buahan yang sangat lezat Silahkan dinikmati teman-teman Ayo makan sepuasmu Hewan-hewan pun sangat lahap Sampai akhirnya makanan pun sudah habis Teman-teman, sebelum acara ini ditutup Aku ingin ada hiburan dari kalian Aku ingin kau monyet Kau sangat lihai Aku ingin kau menari-nari disini Monyet pun bersedia menari-nari Sesuai yang diminta oleh raja hutan Dia pun menari sangat indah Semua yang melihatnya pun sangat senang Mereka semua terhibur Akan tetapi Jerapah tidak menyukainya Dia merasa Monyet lebih unggul darinya Tanpa diminta Oleh sang raja hutan Jerapah pun maju Dia mendampingi monyet Jerapah ikut menari-nari Akan tetapi Tubuhnya yang tinggi dan besar Tidak begitu lihai juga Memainkan tarian Dia pun berlenggak-lenggok Akan tetapi Tubuhnya mengenai teman-temannya Teman-temannya pun Sangat tidak suka Dengan apa yang dilakukan oleh jerapah Jerapah bukan disuruh oleh singa Dia datang Dan menari sesukanya Akhirnya Teman-temannya pun Menghujat jerapah Apa-apaan kau jerapah Tubuhmu mengenai kakiku Iya Nehermu juga mengenai aku Kau itu ngapain Bukan kau yang disuruh menari Tapi monyet Jerapah pun tak peduli Dengan apa yang dikatakan teman-temannya Jerapah terus meneruskan tariannya Teman-temannya pun sangat sebal Dengan apa yang dilakukan oleh jerapah Akhirnya Satu persatu pun berpamitan Dengan raja hutan Dan meninggalkan jerapah Termasuk monyet Monyet pun berhenti menari Dan membiarkan jerapah menari-nari sendiri Sampai akhirnya Semuanya pergi Dan jerapah pun tinggal sendiri Di hutan tersebut Nah adik-adik Sudah nonton dongengnya kan Daging tadi mengajarkan kita Agar kita tidak boleh sombong Jangan lupa tonton semua video-video di channel ini Like dan share video-videonya Dan dukung channel ini dengan cara Klik subscribe Bunyikan loncengnya Terima kasih Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya Dadah Dadah Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya